Intro Mbak Fio bilang katanya bangkrut gara-gara dikerjain Dikerjain oleh ilmu sihir begitu? Iya begitu Boleh cerita dari mana Mbak Fio? Saya kan jualan ini ya mas makanan Nah sebelah warung makan saya juga Ada sama juga jualannya sama kayak sebenarnya saya Biasa saya penghasilan warung saya itu 2 juta satu hari Paling bantar-bantar paling kecilnya itu 1 juta Ini cuma 40 ribu mas Nasi yang saya masak dari rumah ke warung itu basi Padahal dari rumah bagus sampai warung itu basi Ayam, cumi, udang, ikan Semuanya kalau misalkan udah di warung itu semua jadi basi Tadinya saya bertahan karena saya masih ada modal Saya tutupin terus karena saya gak mau bangkrut Awalnya mas saya udah ini itu, ini itu Tapi ya mau gimana ya mungkin ini batunya Ini karmanya buat saya Karena saya pakai uang dalam artian memfaatin dari orang Saya pun dikerjain itu ya butuh saya akhirnya jatuh semua mas Dapat bukti dari mana kalau itu dikerjain? Saya kok orang pintar juga ya kan Katanya ya saya dikerjain Sampai warung saya pun dibikin gak laku Saya buka warung Bantu ribu Sudah gitu saya masak nasi selalu basi Ada apa sih mbah? Bentar ya saya lihat dulu Gimana mbah? Ada yang guna-gunain usaha kamu Siapa mbah? Datang mbah kamu Hah? Gak Gak mungkin mbah Gak Usaha kamu akan jatuh bangkrut Dan kamu akan jatuh miskin Gak Aku gak percaya itu mbah Gak Gak mungkin Aku gak mungkin jatuh miskin Aku gak mungkin banget Terus aku gak mungkin Aku gak mungkin miskin Apa betul Pak Usaha menerja miskin Bisa mempengaruhi rezeki seseorang? Jadi Kalau mencari rezeki seorang tidak Tapi kan begini masyarakat Ketika seseorang Itu menggunakan jasa Misalkan alkahin seorang dukun Dan dukunnya kemudian berkolaborasi lah Kalau di bahasa kita Dengan jin Dengan setan misalkan Maka nanti setan ini yang akan Memainkan pandangan gitu Akan memainkan pandangan Tipu orang lain Karena itulah Nabi SAW itu kan memberikan jalan Makanya dalam Makanya dalam usaha kita Itu apa? Di awalnya apa? Baca bahasa malam Maknanya itu apa? Atas izinmu ya Allah Saya memulai kegiatan ini Dan atas izinmu ya Allah Rezeki ini Aku sudah dapatkan Jadi pendek kata Ini melingkupi dalam diri kita Supaya ikhtiar kita itu Tidak lepas dari kendali kekuasaan Izin Allah SWT Yang kedua Pak Ada dua-dua banyak Di dalam Al-Quran pun jelaskan Kadang-kadang sudah jelaskan Yang semua itu adalah Dalam rangka untuk membentengi Supaya ini kayak macam Gangguan buru tadi Yang lepas pada kita Yang kedua Pak Yang kedua adalah Meningkatkan sandaran Komunikasi kita Dengan Allah SWT Bahwa Allah Sebagai sang pelindung Maka Allah akan melindungkan Makanya kan kita Hasbunullah Wani iman wakil Wani iman nasir Itu kan bagian dalam rangka Untuk memproteksi diri kita Nah seringkali ketika orang Imannya menipis Imannya melemah Bukan sandarannya memperkuat Kepada Allah SWT Tapi datanglah Ketua orang-orang pintar Yang dipahami Bisa menolong Padahal semua itu adalah Bukanlah yang menolong Tetapi Allah SWT Mbak Fio Setelah kejadian itu Mbak Fio akhirnya jadi sadar Sadar mas Bahwa yang saya lakuin itu salah Makanya Dan sekarang Saya ya hidup Mulai dari nol lagi mas Saya yang Lurus-lurus aja lah sekarang Saya gak mau lagi Jatuh lagi Dan saya kasihan Sama anak dan keluarga saya mas Seperti katanya Mbak Fio Udah mulai sadar Kenan takut ya Kemarin-marin anak makan Dari hasil yang tadi Pengasihan itu ya Iya Nah mungkin Hukum siapa Pak Ustadz Mbak Fio 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 Pak Ustadz Apakah sampai Nanti saya gak bakalan Dapat judul lagi Pak Ustadz Maki-laki yang balik Jadi gini Mas Fari Dan Mbak Fio Kalau soal judul itu kan Allah SWT Di antara Rahasia yang Allah berikan Di antaranya itu kan Kematian Kamu tidak tahu Dimana kau meninggal Dalam keadaan apa Yang kodolah judul Berjudul dengan siapa Kita sendiri Mohon maaf Seringkali gak tahu Gak pernah menduka Ternyata dia judul kita Itulah cara Allah Memiliki judul pada kita Tetapi di Al-Quran Dijelaskan Di surat An-Nisa Juga ada penjelasannya Surat An-Nur juga ada Disana dijelaskan Bahwa orang baik-baik Maka Allah akan Pertemukan orang baik Wal-khabit Orang yang buruk Allah pertemukan orang yang buruk Maka kalau kita ingin Mendapatkan orang yang baik Maka Tatalah Perbaiki diri kita Supaya Allah Pertemukan orang baik Bersama kita Tadi Mbak Fio kan sudah menyadari Ada beberapa kesalahan Maka kembali Kepada jalan-jalan Allah Bertobatlah pada Allah Maka Allah akan menerima Tobat Maka yakinlah Bahwa judul Bagaimana caranya Caranya adalah Kita hanya berdoa Selain tadi itu Al-Naktubah Salat-salat 5 waktu dikerjakan Salat-salat Dikerjakan Banyak bersodakop Banyak bergaul Dengan orang-orang baik Maka muhun kepada Allah Ya Allah berikanlah Kujudu yang baik Kirimlah merupu baik Menikgu maka akan baik Jadi pasrahkan kepada Allah Maka insya Allah akan Dan jangan pernah Bersudun kepada Allah Kayaknya udah gak mungkin Lagi dengan Nah Bersudunlah kepada Allah Dan mudah-mudahan Allah pertemukan Karena Allah menciptakan Di bumi ini Berpasangan-pasangan Tentu masih ada pasangan Untuk kita Dan mudah-mudahan Allah berikan Yang terbaik untuk kita Amin Sekarang Mbak Ada punya usaha lagi? Ada mas kecil-kecilan Alhamdulillah Saya dipercaya sama orang Untuk merusung Memakan lagi Ya untuk kehidupan Buat anak-anak saya Sama keluarga saya Sama orang tua saya Alhamdulillah Terusuk berikutnya mas Bisa juga Menghidupi orang tua Alhamdulillah saya Memang saya kan tulang punggung mas Jadi makanya Kalau misalkan saya susah Saya gak kerja Orang tua saya Sama anak-anak saya Siapa yang kasih Dengan suami yang kedua Sudah juga Bunya anak? Enggak Berarti dari suami yang pertama Cuma dua berarti Iya Kalau tadi dari Ngomongan e-paustad Kira-kira Kira-kira Mbak Masih bisa untuk Membuka hati lagi Dengan laki-laki lain Saya masih trauma ya mas Saya takut Saya gagal lagi Saya takut Saya cuma dimanfaatin aja Saya takut ditinggalin lagi Saya takut dianati lagi Jadi makanya Sampai saat ini pun Ya saya enjoy dengan Ya keadaan sekarang Dengan sendiri Ya saya usaha Buat anak-anak saya Buat orang tua saya Jadi kalau kita lihat Kisah kehidupan Mbak Fio Ini kan luar biasa Seorang entrepreneur Yang terperang dalam dunia makan Itu orang membuat restoran berhasil Tapi kan jatuh bangkut Itu karena ada masalah X tadi Ada beberapa tadi Yang kita simak dari Mbak Fio tadi Yang pertama Ada traumatik Trauma karena apa? Dua kali terulang Kasus yang sama Maka kata Kata kolor hukama Kata orang bijak Menyatakan Anda jangan pernah jatuh Yang kedua kalinya Ini sudah yang kedua kalinya Maka berarti apa? Harus bisa mengevaluasi Kenapa gagal yang pertama? Harus bisa mengevaluasi Muka sahabat diri Mengapa gagal yang kedua? Oh yang pertama Karena terlalu jatuh hati Sehingga hilang nalar Sihatnya Untuk mencari Siapa atau siapa Asal usul disini Tapi kalau misalkan Mbak Fio ingin memulai Hidup baru Mudah-mudahan Allah pertemukan Dari orang yang baik Maka Tentu caranya adalah Dengan membaiki diri Yang kedua adalah Meningkatkan komunikasi Ibadahnya kepada Allah Yang ketiga Banyak bergabung dengan orang baik Kalau kita bergabung dengan orang baik Maka insya Allah Dapatnya juga di tempat yang baik Maka berarti Dia akan kembali Pada jalan yang baik lagi Kan begitu Kemudian yang keempat Ini kan sudah luar biasa Berbakti kepada orang tua Kelampung anak Berusaha mencari halal Ini adalah bagian Dari jalan-jalan Supaya orang Senentasa berada di jalan Ritual Allah Itu adalah Berarti orang melingkupi Di dalam kebaikan tadi Yang terakhir Mas Farid Mungkin bisa ini ya Yaitu banyak Apa Al-Quran Kan mencari halal Begini Mengapa ada Surat Al-Ikhlas Surat Al-Alak Dan kemudian surat An-Nas Ini kan Yang surat Al-Ikhlas Ini kan memperkuat keimanannya Hanya Allah Tempat bergantung Hanya Allah tempat Sandaran kita Berarti hanya mengharapkan Perlindungan pada dia Yang kedua Ini kan Banyak dalam kehidupan kita Kalau sudah gelap Banyak godaan Anekajin Maka kita meminta Yang ketiga Minta perlindungan Dari godaan sin Godan sita Godan sitan Dan godaan manusia Supaya hati kita Tidak terhindar Dari Nah sekalian semacam itu Maka bertawakanlah Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Masih berikan Jangan yang terbaik Dan insya Allah Amin yang baik Allah akan tunggu Bagaimana Amin Amin Terima kasih atas semua Sama-sama Bisa Dijarankan Diamalkan Saya juga berdoa Berdoa Tuhan Terima kasih atas semua